Assalamualaikum teman-teman, balik lagi bersama saya di Harry World Channel. Tidak habis-habis sepertinya bila kita ingin membahas lebih lanjut. Apakah generasi keempat dari Honda Jazz tidak akan masuk di Indonesia dan digantikan oleh City Hatchback? Karena City Hatchback sudah hadir di Thailand, namun kemarin Honda Jazz generasi terbaru justru juga meluncur di salah satu negara Asia Tenggara, yakni di Singapur. Kehadiran Honda Jazz generasi terbaru, yakni generasi keempat di pasar Singapur, yang menurut Honda Pro Submotor, modelnya tersebut tidak sesuai dengan keinginan pasar di Indonesia. Bisa jadi membuat sebagian konsumen bingung, apakah nantinya Honda Pro Submotor akan mendatangkan Honda City Hatchback sebagai pengganti dari Honda Jazz di Indonesia ataupun mendatangkan Honda Jazz generasi terbarunya di Indonesia. Karena berdasarkan kabar yang beredar, Honda Pro Submotor belum menyatakan akan memasukkan mana antara Honda City Hatchback ataupun Honda Jazz generasi terakhir. Meskipun Honda City Hatchback sudah terdaftar dalam website NJKB Online di Kijakarta. Menilik atau melihat kehadiran Honda Jazz generasi terbaru, yang baru saja diluncurkan di Singapur, di sana Honda Jazz didatangkan secara build-up dari Jepang dengan juga varian yang sama seperti yang ada di Jepang. Tersedia dengan pilihan mesin berkapasitas 1500cc, serta varian hybrid yang dipadukan dengan motor listrik, di mana varian mesin berkapasitas 1500cc-nya mampu mengeluarkan tenaga sebesar 121 PS dan torsi sebesar 145 Nm yang dipadukan dengan Earth Dream CVT yang diklaim oleh Honda membutuhkan konsumsi BBM sejauh 1 banding 17 km per liternya. Sedangkan untuk varian hybridnya sendiri, dengan adanya tambahan motor listrik, mampu mengeluarkan tenaga sebesar 126 PS dengan konsumsi BBM 1 banding 26 km per liter. Fitur-fiturnya sendiri sama seperti Honda Jazz yang rilis di Jepang, khusus untuk varian luxe, sudah dibekali dengan 8 speaker, serta adanya fitur Honda Sensing sebagai asisten pengumudi. Inilah banderol-banderol harga dari Honda Jazz yang hadir di negara Singapura kemarin. Dengan hadirnya Honda Jazz generasi keempat atau generasi terakhir di salah satu negara di Asia Tenggara, serta hadirnya Honda City Hatchback di negara Thailand, kira-kira menurut teman-teman dengan pengakuan dari Honda Prospect Motor yang belum mengakui mana di antara keduanya yang akan dihadirkan di Indonesia, manakah menurut Anda yang akan hadir di pasar Indonesia nantinya? Apakah Honda City Hatchback yang modelnya sudah terdaftar dalam website NJKB online, ataukah Honda Jazz generasi terbaru juga akan dihadirkan di pasar Indonesia? Silahkan berikan opini Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe jika belum untuk video terbaru lainnya. Sekian, Hari Wibawa Channel. Terima kasih sudah menonton,